dan akan memandu kalian selama satu jam sama dengan Ibu Aik dari Provinsi Banten dalam pelajaran mengenai tematik. Dan tadi kalau kita... yang akan menjadi pemateri adalah Ibu Aik Weni Purnama Putri dari Provinsi Banten. Beliau akhir pada tahun 1994, tanggal 16 Agustus. Berarti beliau masih sangat muda ya. Dan hobinya ini. Jadi Ibu Aik ini merupakan guru seni budaya. Semoga nanti adik-adik semua bisa belajar banyak dari beliau. Dan kita bersama-sama belajar dengan Ibu Aik ya. Tidak semangat. Jangan kendur semangatnya walaupun ini sisi terakhir. Kepada adik-adik yang masih stay, masih bertahan, dan yang baru saja bergabung, selamat datang. Oke. Sudah sedikit lewat. Saya langsung persilahkan kepada Ibu Aik Weni untuk menyampaikan materinya terkait tematik 3. Terima kasih. Terima kasih, Kak Andria. Terima kasih. Terima kasih. Sudah lihat ya. Kelihatan? Bisa? Kelihatan. Jelas, bagus. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Tadi Kak Andria sudah mengenalkan nama Ibu ya. Nama Ibu. Ayu ini pun nama Putri. Nah, kali ini kita akan diskusi nih teman-teman. Kita akan belajar bersama tentang pelajaran kelas 3 SD ya. Ada tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. pembelajaran 3. Nah, ini meneruskan materi yang sempat disampaikan oleh Kak Hairudin pada hari Senin kemarin tentang Subtema 2 juga di pembelajaran 1 dan 2. Nah, untuk Ibu akan melanjutkan ke pembelajaran 3 nih. Mungkin sebelumnya ada yang tahu tidak ini Ibu kira-kira menggunakan kain apa ya? Mungkin silakan bagi ada-ada yang mau jawab, angkat. tangan atau kata apa nih? Selanjutnya tuh bisa tulis juga di kolom chatnya ya. Kira-kira menggunakan apa nih? Ayo, ada yang tahu tidak? Tuh, ada pertanyaan. Silakan jawab. Ada yang jawab, batik dari Tara. Ada kain batik, ada arun, ada Dewi. Bimanyu, batik. Pintar sekali, wah pintar sekali ya. Sebelumnya sudah belajarkah tentang kain adat Indonesia? Nah, kita hari ini tuh akan mempelajari tentang kain adat Indonesia ya. Pasti nih di berbagai tempat adik-adik punya kain adat masing-masing ya. Mungkin ada yang bisa sebutkan juga untuk kain adat di daerah adik-adik ada apa aja nih namanya? Kalau ini Ibu daerah Banten ya, ada batik. Namanya batik baduy. Kalau daerah adik-adik apa ini? Suku Baduy. Oh, ada lampung kain tapis. Adat Madya, Bali. Bali apa Bali ini? Batik, Jawa. Banyak sekali ya pada pinter-pinter nih adik-adiknya. Luar biasa. Kota Palu, batik, Bope. Wow. Kayak sekali kayaknya ya Kak. Harun, kain batik tulis. Kalau Kak Andri. Kain batik dari Aceh. Oke, ada kain songket kita gini. Nah. Nih, adik-adik tadi kan udah menyebutkan ya. Begitu beragam sekali nih. Khususnya untuk kain batik nih ya. Tadi sudah disebutkan ada juga yang kain adat songket. Ada batik yang tadi masing-masing disebutkan. Nah. Kenapa ya banyak sekali kain khas atau kain adat di Indonesia ini? Salah satunya mungkin karena Indonesia yang cukup luas ya adik-adik ya. Nah, Indonesia ini cukup luas. Beragam budaya ada di Indonesia. Mulai dari apa aja coba? Ada keberagaman tarian. Ada keberagaman. Apa lagi ya Kak? Baju adat ya? Baju adat. Apa lagi? Bahasa. Iya, Abimu. Bahasa. Abimu-abimu pintar sekali nih. Itu, makan. Ya, kuliner ya. Makanan tonal. Dengan masakan jadi laper ya. Masakan. Kemudian. Ada lagi? Ada lagi gak? Syukur rumah adat. Ya, betul. Rumah adat, Iput. Rumah adat betul sekali. Lanjut. Apa lagi kira-kira? Kalista budaya ya. Kalista gak lupa. Ada lagu daerah ya. Masuk ya. Pakai adat. Agama itu tidak masuk sepertinya ya. Tarian daerah. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Baju adat. Nah, oke. Beragam sekali ya kebudayaan Indonesia ini. Wah, bangga sekali ya kita sebagai orang Indonesia. Ada-ada semoga juga bangga menjadi anak Indonesia. Nah, seperti di awal, kain adat juga merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia nih. Yang patut kita syukuri dan patut kita banggakan juga ya tentunya. Nah, kita jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kain adat Indonesia. Mungkin ada yang mau baca nih. Ada-ada siapa yang mau coba baca nih? Ya, silakan acungkan tangannya. Tuh, banyak, Kak. Banyak yang dicoba, yuk. Siapa yang mau baca? Siapa, ayo. Silakan dibuka aja. Siapa, yuk? Brad Pitt, silakan. Saya sudah open mic-nya. Dia acungkan tangan, dia. Atau Ibu itu... Silakan. Yang mau baca, silakan. Baca, yuk. Siapa yang mau baca ya? Silakan. Mega mau? Mega Anamaria? Silakan. Arun juga mau, Arun. Arun juga mau, Arun. Kedengeran ya, Mega? Kayaknya Mega udah mulai ngomong tadi. Mega, kita nggak dengar. Kita udah mulai baca. Suaranya nggak kedengeran, sayang. Dengeran ya. Adik-adik, silakan acungkan tangannya. Oke. Nanan. Nanan Sunan. Siapa ini? Silakan, Nanan Sunandar. Halo, Nanan Sunandar. Silakan dibaca, adik. Apa itu kain adat Indonesia? Kain adat Indonesia, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Di setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku banjir di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan murik. Kain senun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat di Indonesia sasir di mewah. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Karena kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Wah, luar biasa sekali. Siapa ini? Nanan Sunandar ini? Siapa? Nanan Sunandar Putri. Putri panggilannya? Ya, aku. Putri dari mana? Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, Wak. Oh, Pangkal Pinang. Pinter sekali ya. Keren sekali. Ini bacanya lancar sekali ya. Pinter-pinter nih adik-adik yang ada di sini tuh. Iya, pinter banget, Kak Wen. Ini saya... Terima kasih karena sudah membaca. Silahkan lanjut, Kak Wenny. Terima kasih Putri sudah membacakan untuk kita semua di sini nih. Nah, dari yang dibacakan Putri tadi, kita tentunya mendapatkan beberapa informasi ya adik-adik. Bahwa kekayaan budaya Indonesia ini tuh salah satunya kain adat. Tadi ada kain apa aja yang disebutkan di bacaan? Kain. Kain songket dari mana nih ya? Kain songket adat. Kain adat dari mana ya? Dari mana ya? Di situ? Dari mana ya? Cara yang Melayu, Abimanyu. Melayu deh, Melayu. Melayu. Itu daerah Sumatra ya. Ada daerah Sumatra. Ada juga tuh kain songket, Palembang, Sumatra Selatan ya. Selanjutnya... Saya di silent dari sana gak bisa bicara. Oh iya, gak apa-apa. Nanti ada bagian baca ulang ya. Nanti tinggal ganti ya nanti ke depan selanjutnya ya. Songket juga di Bali ada. Oh iya, songket di Bali ada. Dari mana ini? Putu ya? Putu agak. Ya, oke. Selanjutnya ada kain sasir. Oke, kain sasirangan dari mana? Kain sasirangan. Banjar, Kalimantan Selatan. Apa buah? Secara private, jawabnya Banjar. Apa buah? Kalista, apa buah? Oke, ada orang Kalimantan di sini? Oh, ternyata Kak Kalimantan. Walaupun saya gak pakai batik. Harusnya pakai lagi, Kak ya. Oke nih, ada jawab. Banyak terkenal dengan batik ya. Batik nih. Ada batik, ada lurik. Ada kain tenun dari... Dari... Lembang. Tenggara. Iya, songket ada berbagai dari daerah-daerah juga ya. Khususnya yang Palembang. Tapi dari Sumatera Barat juga ada kan, Kak, songket itu. Betul sekali. Oke, kita coba mengenal satu persatu ya. Oke, oke. Silahkan. Ada dari ibu guru kayaknya ibu Sulaiha. Meminta dari Palu ada tidak? Ada adik-adik dari Palu, hadir tidak? Halo, adik-adik dari Palu, Sulawesi Tengah. Silahkan Zaihai. Hadir Palu, halo, Syawal. Ibu Sulaiha, terima kasih karena telah memantau anak didik ini. Terima kasih. Ini ada Syawal, ibu. Selanjutnya masih ada, gak ya? Kira-kira dari Sulawesi Tengah. Ibu gurunya semangat sekali nih ikut Sapa DRB. Keren. Oke, kita lanjut ya. Alin dari Jawa Barat, Kota Banjar. Alin dari Jawa Barat, Kota Banjar. Oke. Ini kain yang pertama nih. Apa namanya? Katik ya. Mungkin ada yang mau coba baca lagi? Takutnya tadi aku katanya kok di-silent, katanya pengen ngomong. Siapa nih yang masih? Yang mau baca. Ada? Siapa, Kak? Ada? Halo, Abi. Abi? Abi ya. Abi Manuwidya ya. Halo, Abi. Dari mana? Dari Lampung. Yang kemarin. Dari Lampung. Dari Lampung. Wah, halo Lampung. Abi nih. Abi mau coba baca? Baca. Baca. Abi temukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik. Dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Wah. Kalau di Lampung ada batik apa, Abi? Habis, Kak. Habis, Kak. Ada lagi gak yang Abi kenal di... Atau yang Abi tahu selain dari Lampung? Batik, Abis? Tidak. 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 Makasih ya, Abi. Lampung itu bagus banget tapisnya itu. Terkenal. Terkenal sekali ya untuk kain tapisnya. Ya, Batik. Ini Kak, mohon maaf sebentar ya, Kak. Kak Weni. Kak Weni. Ini, mohon maaf sebentar ya. Ini ada yang komen. Micnya gak bisa. Oke, micnya kita mute dulu. Nanti ketika ada sesi tanya-jawab atau kita persilahkan teman-teman untuk membaca. Baru kita nyalakan micnya. Nanti saya yang kontrol ya. Mohon maaf ya kalau micnya gak bisa. Yang mantau. Oke, jadi lanjut Kak. Silahkan. Sampiranya dihantikan dulu ya. Nanti ada sesinya. Atau enggak nanti di akhir mungkin kita bisa sambil menari ya, Kak ya. Coba-coba nanti ya. Oke. Nah, Batik ini merupakan pakaian nasional Indonesia. Bahkan di Indonesia itu akan diperingati setiap tanggal 2. Apa ya? Ada yang tahu peringatan hari Batik itu tanggal berapa? Ayo. Iya. Pertama Ras Mita. Tentu sekali. 2 Oktober ini. Yang menjawab Mei. Mei hari kelihatan kan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. 2 Oktober diperingati hari Batik di Indonesia. Batik itu ada macam sekali ini. Termasuk ya ibu pakai ini nih batik ya. Salah satu jenis batik juga. Dari Banten. Ini batik Baduy. Ada batik Megamendung. Saya pakai isyal ini. Ada batik apa itu, Kak? Saya pakai isyalnya. Kampuatan di Nusa Tenggara Timur. Nah ya. Banyak banget nih ya. Mungkin ada kita. Oke. Selanjutnya ada kain apa lagi ya? Ini akan coba kita bahas. Coba. Wah. Kain apa ini? Sasirangan. Tradisional. Wah. Betul gak nih kayak Kalimantan Selatan? Betul Abi. Sasirangan. Warnanya cukup cerah sekali ya yang di contoh ini. Warna memang menarik-menarik sih Kak kalau Sasirangan ini. Ya. Sasirangan. Saya pakai. Dipakai tadi ya. Sasirangan ya. Merupakan kain tradisional suku Banjar, Kalimantan Selatan. Aku coba baca ya Pak. Bunda Alin. Oke. Nanti yang saya lihat nih. Silahkan. Ada yang mau coba baca? Alin. Alin. Saya open mic-nya Alin. Oke Alin. Silahkan dibaca. Untuk tenun ikat. Tenun ikat. Beberapa daerah di Indonesia yang terkenal dengan kain tenun ikatnya adalah Toraja. Sintang, Jepara, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timur. Oke. Ini siapa namanya? Alin. Alin dari mana sayang? Banyak sekali ya. Banjar, Jawa Barat. Bukan Banjar, Kalimantan Selatan. Oke. Nah, ini dari saat orang-orang Banjar, Jawa Barat. Orang suni. Oke. Alin. Ini timur loh Kak ini Kak. Ini tenun ikat dari timur. Ada Alin. Alin punya kain adatnya nggak di rumah? Punya kain apa sayang? Kain batik. Kain batik. Kain songket. Kain songket. Kain tenun. Kain tenun. Wah banyak sekali ya Alin. Sekali. Boleh butuh satu ya nanti. Bercanda ya Alin ya. Oke. Beli kak, beli. Dibeliin ya Kak Kak. Masih ya sayang ya nanti. Oh ini masih banyak Kak yang pengen baca. Tenang ada dua lagi nih. Dua kain adat lagi yang bisa adik-adik baca ya. Selanjutnya ada kain apa nih? Satu, dua. Oke. Pala. Biasa udah terkenal sih ya. Ini udah hits kainnya. Siapa yang mau baca? Ini kakak saya pengen baca katanya tuh Kak. Ada Dewi Susanti. Sebentar ya Kalista ya. Bentar ya. Kalista. Halo Kalista. Kalista. Kalista saya mau baca. Kalista. Kalista. Bentar, Kalista. Oke. Silahkan baca Adi. Saya juga pengen baca Kak. Dari tadi sudah raise hand. Oke nanti terakhir buat Abi ya. Tapi ini untuk Kalista dulu. Oke. Kalista dulu silahkan. Kalista. Kalista. Kalista adalah kain tradisional khas Melayu dan minang kabu-kabau yang tergolong ke warga tersunan. Oke. Sebuah kita. Sebuah kita menggunakan tangan dengan benang, benang, tas, dan perak. Oke. Dengan masak kitar sekali. Tadi siapa kak? Kalista ya? Kalista dari Papua. Kalista dari Papua? Kalista dari Papua Salam ya Terima kasih ya Kalista Silahkan Kak Halo Kak Pak Masang Kain terakhir Nanti Putu katanya mau dari tadi Udah raise hand katanya Oke ya Saya ini saya siapkan untuk I putu Oh i putu Tadi saya bacanya Abi ya Oke yang terakhir Untuk yang kita kenal Yang terakhirnya hari ini Ada apa Oke silahkan Silahkan Abi Maaf I putu ya I putu Ya i putu Halo i putu I putu Agastya Suaranya kurang kedengar Sutra logis Yang berhasilkan dari Ipat Bisa diulang Suaranya saya Suaranya kurang kedengar Sudah 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 Bagaimana ya? Kita pindah ya, Putul. Sepertinya kita harus... Oke, Tara. Maaf ya, Putul saya off-kan, saya mute lagi. Kita berpindah kepada... Siapa ini yang maaf? Silakan update. Tara... Tidak jauh ya. Tara Smita Diasti. Tara Smita, silakan. Sutra Bugis. Main Sutra Bugis ditentukan dari benang yang dihasilkan dari ulat sutra atau kokon. Sebagaimana masyarakat setempat menyebutnya? Sarung Sutra Bugis pada awalnya hanya digunakan sebagai pandanan baju bodo. Pakaian tradisional Sulawesi Selatan. Oh, iya, betul. Makasih, siapa tadi namanya? Tara Smita ya? Tara Smita. Dari mana, Tara? Dari Jakarta. Wah, dari Jakarta. Kalau di Jakarta, yang kayaknya ada apa? Kain Betawi. Kain Betawi. Tapi asalnya dari Jawa. Oh, siapa yang asal dari Jawa? Tara Smita? Oh, iya. Jawa mana, sayang? Solo Jogja. Solo Jogja. Oh, berarti tahu juga dong kain daerah sana. Lurik. Lurik. Kalista, Tara punya? Punya. Punya. Pinter sekali. Makasih ya, sayang ya. Sama-sama. Makasih ya, sayang. Makasih ya, sayang. Makanya di sini, top top. Ini, ini. Apakah ini? Kain tak, ya, ini. Kain sukuku sebenarnya. Masih banyak ya. Banyak sekali nih, kain-kain adat di Indonesia. Selain dari lima yang tadi yang teman-teman bacakan ya, tentunya. Nah, untuk sutra bugis ini, pada awalnya itu dijadikan padanan baju bodoh atau pakaian tradisional dari Sulawesi Selatan. Namun pada saat sekarang itu tidak hanya untuk baju adat ya, bahkan saat menari pun bisa digunakan untuk sutra bugis ini. Sebenarnya ada, apa ya, kalau dari sutra bugis ini juga, kan adik-adik bisa lihat ya, di gambarnya ini ada garis ya, semacam persegi panjang, yang kecil, yang besar. Itu ternyata memiliki makna loh, kak. Nah, di suku bugis ini. Masih memiliki makna. Di suku bugis ini, kalau misalkan. Suku apa, kakak? Suku apa, kakak? Kakak enggak tanya saya suku apa? Kakak enggak tanya? Kakak enggak tanya? Ini kakak, saya suku bugis. Karena saya berasal dari, saya seorang bugis sebenarnya, cuma besar aja di Kalimantan. Jadi aslinya orang mana nih? Bugis ya? Oh, berarti benar ya? Ya, bugis. Keturunan, keturunan saya itu banyak. Katanya kalau misalkan perempuan atau anak perempuan di sana menggunakan kain sutra bugis, namun yang bentuk perseginya kecil-kecil itu penandakan bahwa dia belum menikah ya? Betul. Ternyata ternyata ada dia ada dia. Seperti ini golongan kerajaan sih, Kakak. Masih nih, Kak Andrias. Ternyata dari bugis juga ada-ada. Oke, selanjutnya. Dari Naila Aktifah. Nah, ini seperti ini. Kok sutra itu mahal? Karena pembuatannya lama. Gimana tuh, Kak? Sutra itu mahal, pembuatannya lama. Pembuatannya, ya mungkin kalau dilihat dari harga beragam ya, sayang ya. Saat ini banyak sekali ada yang bisa terjangkau, ada yang cukup, tinggi juga harganya. Cuman, kita terlepas dari berapa harganya, kita lebih fokuskan ke bagaimana sih, maksudnya proses pembuatannya ya, orang Indonesia ini sangat luar biasa loh bisa. Biasanya sih, Kak, tergantung motifnya juga sih, yang membuat dia agak mahal. Yang membuat mahal katanya motifnya, terus pas dari harganya pokoknya. Iya, kadang-kadang motifnya, coraknya itu kan. Iya, prosesnya sih memang sulit ya. Yang membuat kain sutra itu memang kain paling bagus sih, Menterah. Kandris, pernah buat nggak? Nggak pernah. Kan, saya akan membuat sutra, Kak. Menggunakan juga nggak pernah, Kak. Menggunakan nggak pernah? Nah, ini nih. Tadi Dewi, Kak, katanya saya nggak diduluin dari tadi, katanya gitu. Mana ini? Dewi Susanti. Dewi Susanti. Oke, betul, Kak. Susanti. I'll find you. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya yang nggak diduluin, Kak, ada yang tadi, katanya. Nggak ada sih. Mana ya? Saya. Saya resennya. Dewi, mana? Kak. Halo, Dewi. Halo, Dewi. Kak, aku mau baca dari Naila. Oh, boleh. Naila. Tadi. 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 Naila. Bentar ya, Naila. Ya. Oke, ya. Bentar ya. Bentar ya, saya nyalakan mic-nya untuk Naila. Bagaimana ya, Naila ya? Bentar ya, Naila. Sudah dari Bali, dari Papua, seluruh Indonesia nih ada. Iya, seluruh Indonesia. Silahkan. Naila, silahkan. Halo, Naila. Naila Atifa. Nggak ada, Nailanya, Kak. Apa itu? Hafizah. Oke. Hafizah. Kemarin juga soalnya saya mute ya. Kita pindah ke Hafizah. 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 Fungsi kain adat. Kain adat memiliki banyak kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Oke. Siapa namanya tadi? Hafizah. Hafizah dari mana, sayang? Dari Banjar. Dari Banjar. Banjar ya. Jadi, sudah tahu nih ya fungsi kain adat apa aja tadi? Apa yuk fungsinya? Ayo apa yuk? Tebak-tebak buah manggis. Dipakai saat upacara adat. Terus? Saat ada keluarga yang meninggal. Oke, di daerah tertentu ya. Saat apa lagi? Bisa nggak dipakai menari-menari? Bisa. Oke, bisa. Terima kasih ya Hafizah. Dari Banjar. Banjar yang Jawa Barat nih atau Banjar yang mana ya? Jawa Barat. Jawa Barat soalnya. Thank you. Jadi nih, kita tadi Alpita sudah membacakan ya adek-adek, bahwa kain adat ini juga beragam sekali fungsinya. Ada yang digunakan untuk pakaian adat, untuk upacara adat, bahkan di daerah tertentu ketika ada kerabat, keluarga yang meninggal itu digunakan. Terus, biasa digunakan juga saat pernikahan. Terus, yang paling familiar nih, saat menari ya tarian daerah. Nah, biasanya kalau kita buat tarian, ingin menunjukkan kekhasan daerahnya itu, kita bisa menggunakan kain adat, salah satunya ya kak ya. Yes, lanjutnya. Kok dari tadi, kawan, kok dari tadi nari-nari terus yang dibahas? Ceritiknya saya mau nari ini ya. Iya ya, kayaknya nanti di akhir kita bisa deh kan. Adek-adek mau enggak nanti kalau dia simpan nanti. Mungkin kakak aja. Jawaban adek-adek aja deh. Ini miss, ada yang mention katanya, hari kartini menggunakan baju kain adat ini. Oh betul, memang ada beberapa daerah yang seperti hari kartini kita, baju kain itu, hari-hari penting nasional ya, hari besar nasional. Sama apa ya, saya... Iya, sama apa lagi coba adek-adek. Ada yang mau jawab lagi kak? Mau nambahin? Oh, ada yang menari dari alim ini. Ayo mau, ayo kita menari. Oke, senangat ya, nanti kita menari ya. Oke, kakak harus boleh minta bantuan? Apa itu? Kakak coba bacain yang dewa, aku yang areta ya. Biar buat saya ya ini ya. Aku yang bacain yang areta ya, aku yang minta bantuan. Apa kakak? Silahkan baca bagian dewa, oke? Oke, saya yang dewa ya. Oke, dewa. Oke, karena dewa lagi flu, jadi... Ternyata... Ternyata jawabnya apa? Sudah dijawab ya? Di sini telat sekali kak. Lagi flu ya? Oh, gak seru nih, gak seru ah. Ulangi, ulangi, ulangi. Oke, karena... Ternyata... Ternyata... Ternyata sekali datangnya sih. Nah, kita ulangi ya. Wah, ternyata banyak sekali kakak ada di Indonesia. Tuh sekali sewa, aku bangga jadi anak Indonesia. Nanti aku mau jadi putri Indonesia, ah. Biar bisa mengenalkan kain adat yang keren ini. Wah, areta ternyata... Ternyata banyak sekali. Ternyata keren sekali. Ternyata kakak ada yang mau jadi putri Indonesia. Ya, nih. Bentar ya. Ada yang mau jadi putri Indonesia gak? Ternyata... 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 Gatau areta, gatau papanya ini yang mau jadi putri Indonesia. Siapa areta itu? Silahkan lanjut lagi kak. Ada satu lagi nih. Oke. Apa deh, capek. Akhirnya, kalau udah berborak, kita... Areta, kamu tahu tidak proses pembuatan kain adat yang keren ini? Bagaimana? Untuk tahu, Dewa, saat pembelajaran satu dan dua bersama Pak Herudin, kemarin belajar tentang proses pembuatannya. Wah, siapa nih yang kemarin ikut pembelajaran pas hari Senin ya, kalau tidak salah? Pasti ga nih, ada yang ikut ga? Pembelajaran pas hari Senin ya, ada yang ikut kain? Ada tidak? Atau pembuatan pakaian? Ada tidak? Ada ga kak yang tahu? Ada. Zaharatul Awliya. Oh, yang ikut. Zaharatul. Oke, sini gambaranya nih. Zaharatul. Oke, kalau enggak saya coba... Ya, nih, kemarin di pembelajaran dua sempat dibahas proses pembuatan pakaian. Mulai dari bahan baku, ya, dari memintal kapas, nih. Selanjutnya, memintal kapas. Nah, untuk ibu atau bapak yang bekerja sebagai pemintal kapas, ini biasanya disebut pemintal, nih, Kak. Nah, setelah dipintal itu menjadi benang, ya, ada yang berwarna-warni. Bukan capnya banyak sekali. Merah, kuning, hijauah, pokoknya semua warna, insya Allah ada, ya. Nah, setelah menjadi benang, itu akan dilakukan proses menenun kain. Nih, disebut dengan penenun kain. Ini yang lama, Kak. Ini yang lama, Kak, di sini. Menenun kain, Kak, lama. Apanya? Menenun kain lama, ya? Terus, setelah proses menenun, itu kan jadi kain. Dan nantinya bisa dibuat sebuah baju, kemudian dijelit. Akhirnya, ini sebuah baju, ya. Nah, ini nih untuk proses pembuat pakaiannya. Kak, ingat, ada-ada banyak yang lupa, nih, Kak, ya. Biar pada ingat, gimana kalau kita buat tariannya, nih? Yang mana, Kak? Aku capek, terima kasih, Kak. Ada yang, Kak, izin keluar, ya. Aku capek, terima kasih. Iya, nggak apa-apa kalau capek belajar. Aduh, mas harus. Jangan dong, jangan capek, ya. Nggak boleh capek, ya. Di sini kita seru-seruan, kan, belajar. Seperti kita sama pinter. Biar sekarang kita coba tari aja, yuk, Kak, ya. Belajar tari, nih. Nih, kebetulan, nih, ada selanjutnya tari, nih. Tari Pontanu, dari si Tengah. Tari apa? Pontanu, tuh. Nih, dibaca. Aleta sangat bangga terhadap kain adik. Sehingga, dia bersama Nazwa dan Dayu membuat kreasi tari tentang menenun. Apakah kalian mau menari bersama? Yuk, yang mau, silahkan klik di pesatnya. Tidak. Mau atau tidak? Siapa yang mau? Mau, mau, mau. Saya, saya. Yuk, mau, mau. Aku mau. Alin, mau. Oke, kita belajar dulu, ya. Nanti. Boleh, deh. Boleh kali, ya, Kak? Nanti diperlihatkan juga kamera. Takutnya ada-ada yang mau coba, nih. Itu melihat, memperlihatkan. Ape, Kak. Ape. Enggak, dia. Alin mau, nih. Alin mau. Oke, kita coba, ya. Mumpung masih ada waktu, kan, Kak? Masih, Kak. Ya, Kak. Eh. Atau mungkin sebelumnya. Iya, masih nanya, Kak. Ada yang banyak, Kak. Ada quiz, Kak. Ada quiz yang gak ini. Terus ada juga yang masuk secara personal ke saya. Pak, lah, aku ini kelas 6-nya gimana? Enggak apa-apa. Tadi kan bilang ini kelas 7. Nah, besok ya kalau aku besoknya. Enggak apa-apa. Saya mau nari-nari. Nanti, Kak. Oke, kita coba, ya. Nari, 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 nari. Tadi dalam proses menenun itu ada proses apa, ya? Tuh, ya, Kak, yang namanya kemintal kapas. Kemintal kapas. Coba, adik-adik, tangan kanannya, ya. Disiapkan, nih. Tangan kanan. Saya tahu, Kak, tangan kanan, Kak? Tangan kanannya. Simpan di sini. Kelihatan gak? Kelihatan ya? Oke. Nah, kemudian putar ke depan. Kita ke arah depan. Dua kali ya. Satu. Dua. Bisa? Bisa? Bisa gak? Yang jadi, yang tangan kanan itu putar ke depan. Satu. Dua. Oke. Yang tangan kiri, itu putarnya ke samping kiri. Jadi, satu. Dua. Tiga. Empat. Ayo, bisa gak? Gini, Kak. Tiga. 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 Empat. Jadi, ini ceritanya gerakan memindal kapas, nih, Kak. Ada yang mau coba? Udah dicoba ya di rumahnya, ya. Nanti bisa kameranya dinyalain. Bisa gak, Kak? Buat adik-adik nanti yang mau coba. Nunjukin. Si Pintir, aku lihat dulu ya. Ada yang mau coba? Suaranya aja yang boleh. Kelas 6 kapan ya? Nanti ya, kelas 6 ya. Nanti akan ada jadwal menunjukkan selanjutnya. Gimana? Nah. Nanti akan ada jadwal menunjukkan selanjutnya. Oke. Siap ya. Satu kali delapan ya. Tujuh. Oke. Delapan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Gitu. Bisa gak, Kak? Ada yang bisa belum? Gampang. Ada yang bisa siapa? Nanti, dinyalai nih. Sampai. Kak, ada yang berdiri, Kak. Berdiri, Kak. Berdiri, Kak. Kalau berdiri, gendut, Dek. Jangan. Siapa tadi yang bilang? Berdiri. Enggak, Kak. Ini gerakannya sambil duduk. Alisa, gerakannya ini sambil duduk. Nah, sambil duduk ya, kayak gini. Sambil duduk. Sambil duduk. Sambil up. Up di sini depan. Di sana. Di tepuk. Nah, ini kelihatan gak, Kak? Hmm, ini kelihatan. Jadi, Alif, kayaknya. Coba, Kak. Ini, Kak, saya mau saran buat KAI, share screen-nya dimatikan dulu supaya... Oke, siap. Ini, Kak, ada yang cegukan tuh. Coba, saya cegukan minum dulu ya. Siapa yang cegukan itu tadi, ya? Saya coba, Kak, Kak. Saya perhatikan dulu ya. Kayaknya ada gelombang-gelombang suara dari tadi. Ini personal, Kak. Ini personal, Kak. Siapa yang masuk ini? Hmm, ada Najwa Sudda. Jangan-jangan Najwa Sudda. Apa sih namanya? Najwa Zuhda. Hmm. Aku mau coba, tapi kelihatan. Kak, kalau aku menari, hebo. Katanya ada yang mencoba nari, tapi gak kelihatan. Pengen kelihatan, katanya. Halin, tuh, Kak. Ini, Kak. Ini, Kak. Namanya Bunda Alin. Saya mau menari, Kak. Musiknya, dong, Kak. Musiknya pakai sensor. Musiknya kita coba, ya. Coba, kalau Kak, gerakannya. Nanti, sebentar. Sudah. Mana? Yang mau menari. Coba pakai hitungan dulu saja, Kak. Suaranya gak kedengeran ya? Ini saya udah nyalain suaran. Pakai HP, Kak. Pakai dengeran. Nanti juga yang mau menari. Karena semua bisa itu saja. Oke, oke. Menenun, menenun, menenun. Kedengeran gak, Kak? Kurang jelas, Kak. Ini udah joget, Kak. Gak kedengeran, Kak. Ini udah joget, Kak. Gak kedengeran. Gak kedengeran. Suaranya udah full. Yaudah, gak apa-apa deh, Kak. Gak pakai posisi dulu. Biarkan adik-adik pakai hitungan dulu. Itu tadi kedengeran, Kak. Itu tadi kedengeran, Kak. Kedengeran. Oke, kedengeran nih. Oke. Oke. Ya, Kak, gak kedengeran. Silah, gak apa-apa. Nazwa. Nazwa mau coba? Ali katanya mau coba, Kak. Oke. Ayo, ayo. Satu, lima, enam, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, gitu. Yang gerakan pertama itu tentang pemintau. Alin mau coba katanya tuh. Alin atau Nazwa yang mau coba. Mana sih Kalin? Alin gak masuk. Sampian kali ya. Oke. Ini Tato, Nazwa yang mau coba. Nazwa mau coba? Nazwa, Kalista, silahkan dicoba. Gampang banget. Tiga, empat. Kedalam, keluar gitu, Kak. Atau gimana? Atau ke dalam dulu? Kedalam dulu nanti yang keduanya? Keluar, keduanya, Kak. Gitu. Kalau misalkan adik-adik di rumah nari, bisa gak sih kelihatan sama kita? Kalau saya, kalau full bisa, Kak. Tapi gendut, Kak. Maaf, Pak. Malu. Adik-adik bukan kakak maksudnya. Masa kan Nazwa mau coba. Bisa gak sih kelihatan sama kita? Oh, bentar. Bu Marta ya. Bu Marta ada enggak? Bu Marta. Saya gak bisa coba ini. Tata Nazwa, video ini bisa dilihat lagi. Video ya? Video ini bisa dinyalakan. Sebentar, sebentar. Aku mencarinya nih. Mana ya? Ini udah gak sabar ya. Ini. Itu Nazwa ya? Nazwa. Nazwa ya? Oke. Bisa gak? Gak ya? Bisa, tapi dia harus jadi analis dulu. Gimana tuh ya? Gak apa-apa, Kak? Gak bisa ya? Apa boleh dicoba nih? Kita juga bisa lihat ini Nazwa nari, yang lainnya nari di rumahnya. Sebentar ya. Bentar ya. Oke. Mana kita lihat analisnya, mana ini. Panelis. Oke. Siapa namanya? Nazwa. Oh, gak bisa juga. Coba nyalakan camnya. Nah, Nazanya. Kabur. Nazwa. 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 Najwa. 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 Ya, udah nyala. Najwa mau nyalakan. Saya promotkan. Siapa? Siapa? Ayo, Najwa. Barang sama. Toto-toto. Kanan tadi tangan-kanannya? Tangan-kanan di depan. Kanan. Kanan. Nah. Nah. Gimana diputar ke mana? Ke depan ya. Satu. Dua. Pintar. Yang kiri mana? Yang kiri. Yang kiri putar ke samping ya. Gini, Dekwa. Dekwa bisa, Dekwa? Satu. Dua. Kita bareng ya. Bareng ya. Dekwa bareng sama ibu ya. Tujuh. Delapan. Sama ibu ini. Ayo. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Yeay. Pintar sekali, Dekwa. Dekwa ini. Dekwa, dari mana Dekwa? Dari mana? Kalimantan gitu. Kalimantan. Dari Kalimantan. Dari Kalimantan? Dengar. Iya, Dekwa. Dari Kalimantan gitu. Dari Kalimantan mana? Cantik banget ya. Kalimantan mana? Yang apa-apa? Yang apa-apa? Terlalu, Ma. Oh, Kalimantan Tengah. Ya. Makasih ya, Najul ya. Panggilannya Dekwa. Apa itu, Dekwa? Apa itu, Dekwa, sayang? Oh, Najwa ke Dekwa. Najwa ke Dekwa. Najwa. Oh, Dede Najwa. Dede Najwa. Makasih ya, Najwa. Makasih ya, Najwa. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Saya nyalakan. Yang mau coba lagi? Dinyalakan nanti sama Kak Hans. Ada ya? Kalau enggak, kita lanjut. Ada dua gerakan lagi tentang menenu. Halo, Kak Handrias. Sepertinya jaringan Kak Hans. Nanti ada yang mau coba lagi? Oke, Nanti ada yang mau coba lagi. Sambil kita nunggu yang mau tampil Kakak. Ada kuisnya? Tidak. Oke, nanti ada kuisnya ya. Nita Chandra. Nita. Tunggu ya. Sepertinya Kak Hans jaringannya kurang baik ya. Saya mau menari. Kalista. Papua. Oke, Kalista. Boleh mau coba seperti Najwa tadi ya? Oke. Sebelum nanti Kalista coba nari, ada satu gerakan lagi nih. Dalam proses. Tadi kan proses memintal kapas ya. Nah, gerakan selanjutnya ini proses menenun. Gimana prosesnya atau gerakannya? Kalian duduk. Nah, kaki kaliannya di ke depan saja. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak, San? Nah, kakinya diselonjurkan ke depan ya. Setelah itu tangannya simpan di sini. Simpan di sini, di depan. Kemudian dorong ke depan. Kemudian dorong lagi ke belakang. Jadi, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, itu gerakan menenun ya. Gerakan menenun. Jadi, kita menirukan proses dalam menenun. Jadi, sebuah gerak tarik. Kalista mau coba ya? Kalista? Sebentar nih, Kak Hans-nya. Kak Hans? Kedengeran ya suaranya, Kak Hans? Kalista mau coba, katanya nih, Kak. Saya mau nari, katanya. Ya, tanya. Kalista mau nari nih. Dari Papua. Tahan suara. Kalista mana nih? Kalista. Maksudnya sepertinya bermasalah nih. Tahan suara. Marta. Atau Panoval. Bisa bantu buat menyalakan kamera Kalista. Halo. Adik-adik-adik bisa dengar suara ini? Halo, Aik. Ya. Ya, oke. Sepertinya Adik Hans sedang ini ya. Ada gangguan ya? Ya, sepertinya nih, Mbak. Oke, oke. Sebentar-sementara ini kita ini ya. Hostnya di Bang Noval sekarang. Bang Noval. Oke. Oke. Adik Noval, tolong dibantu hostnya di. Oh, siap-siap, Kak. Siap. Ya, ini kayaknya Adik Hans kita sedang bermasalah nih jaringannya. Sudah-sudah, siap ya. Oke, siap. Ya, silahkan dilanjut. Adik. Terima kasih. Panoval, bisa menyalakan ini nih. Videonya Kalista katanya. Kalista mau coba menari, ikut menari. Siapa? Kalista? Ya, Kalista. Kalista dari Papua. Bentar ya, Alah. Kalista. Siap, Panoval. Oke. Namanya siapa, Kak C atau? Pak, pakai huruf K. Kalista. Kalista, Papua. Udah ini? Siada? Bisa, yuk. Kalista? Halo, Kalista? Kalista, udah bisa? Kalista? Udah ada ya suaranya? Atau siapa lagi mau coba? Kalista? Oke, ini siapa? Nah, ini nih. Ini siapa? Ini Kalista, Kak. Ayo, mau coba, sayang? Ayo, mau coba? Gimana? Ini Irwan Hamid. Adik Irwan. Apa? Ya, mau coba untuk nari tadi, Adik? Iya. Boleh. Oke, coba ya. Mau bareng sama Ibu? Tadi gerakan meminta kapas dulu ya. Tangan-kanannya gimana? Oke, tangan-kanannya di depan. Siap ya? Agak mundur ya. Siap ya. Tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Pintar, coba sendiri, bisa gak? Ya, coba. Tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini yang pintar nih, Irwan. Satu lagi, gerakan menenunnya gimana tadi? Gerakan menenunnya gimana tadi? Bisa? Coba, gimana gerakannya? Selanjaran ke depan ya? Kakinya ke depan. Oh, baru bisa yang gitu. Yang begini. Kakinya ke depan. Yang kayak gini. Nah, coba hitung. Yuk, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima. Lima, enam, tujuh, delapan. Pintar, terima kasih. Irwan, Irwan dari mana? Dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Pintar sekali. Makasih ya. Tama. Nah, ini ada Kalista, saya mau katanya. Oke, sebentar ya. Saya setting dulu. Oke, tunggu ya. Kalista. Ayo, Kalista ya. Sebentar. Kalista ya. Kalista. Kalista. Silahkan, Kalista. Ayo, Kalista, mana? Kalista. Kalista. Sudah bisa nih katanya, nak? Sudah. Kalista. Kalista. Mana nih, Kalista? Ada tuh. Kalista. Nah, ini Naila mau nih. Banyak yang mau, Kak. Oh, silahkan. Boleh deh. Satu atau dua lagi nih. Sebelum nanti ada sedikit pertanyaan nih. Buat adek-adek ya. Oke, Kak Ai, ini siapa yang mau ditunjuk? Coba. Itu siapa ya? Alin ya? Alin. Alin mana ya? Alin. Naila maksudnya? Ya. Naila. Oke, Naila ya. Ya, ada waktu berapa menit lagi katanya. 10 menit lagi ya, Pak? Ya, 10 menit. Sudah, kita sabar-sabar. Sebentar tadi kan. Naila. Tolong dikit ya. Siapa ini yang jadinya? Yang mau. Naila. Silahkan, Naila. Mana Naila? Naila. Halo, Naila. Halo. Naila. 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 Sudah ada apa ya? Sudah, sudah saya setting nih, Naila. Naila. Hilang dia. Hilang ya? Hilang. Hilang. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Terakhir nih, siapa? Hafiza mungkin, Kak. Hafiza mau coba? Ini Bunda Alin. Bunda Alin, Kak. Aku mau coba nih. Oke, Kak. Nah, tapi Kalista udah. Ya, Kalista. Alin. Hafiza mau coba? Atau udah nih? Ada yang mau coba lagi? Tadi udah ada Irwan. Udah ada Kazwa. Kita coba beri kesempatan lagi pada Kalista. Oke, Kalista. Silahkan. Silahkan, Kalista. Udah bisa. Kalista. Nah, itu, Kak. Sudah mulai. Kayaknya lagi menyalakan kamera nih, Kalista. Kalista dari tadi mau nih. Wah, semangat sekali nih, Kalista dari Papua nih, Pak Nopal nih. Iya. Luar biasa sekali, Kalista. Kayaknya dari pagi mengikuti nih. Tidak ada ya? Iya. Kameranya apa? Tidak bisa ya? Kayaknya kameranya tidak bisa. Ya, udah deh. Kalau nggak bisa mungkin cukup ya untuk yang mau coba narinya. Oke, cukup aja ya. Ada ya, ada ya. Untuk yang belajar narinya, kita lanjutkan nanti. Sepertinya Kalista juga susah untuk masuk ya kameranya. Sebelum Ibu memberikan pertanyaan, ada yang mau ditanyakan dulu dari adik-adik semua? Fijai, berapa menit lagi? Bentar lagi ya, sayang. Ada yang mau ditanyakan, tidak? Teriak-teriak, Kak. Kuisnya, kuisnya, katanya. Kuisnya, kuisnya ya nih. Kuisnya. Oke, kuisnya kayaknya pertanyaan aja nih ya. Langsung dari Ibu, langsung pertanyaan. Nanti kalau ada yang bisa jawab, bisa. Kenapa tidak ada baju adat Papua? Oh iya, tadi kebetulan tidak dimasukin ya untuk Papuanya, Kalista. Kuisnya sekarang aja ya. Oke, pertanyaan aja nih. Kuisnya tidak bentuk kahot ataupun kuisisi. Siapa yang bisa menjawab nih? Siapa yang berani menyebutkan tiga nama kain adat Indonesia? Ayo, siapa yang mau bisa jawab? Silahkan. Tiga kain adat Indonesia. Sebutkan tiga kain adat Indonesia. Nah nih. Kalista, mau bersuara? Coba sampaikan. Kanafal bisa minta dibantu untuk Kalista. Baiknya. Oke, Ananda Kalista, silahkan. Silahkan Kalista, dijawab saya. Baiknya, sudah saya aktifkan. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Ya. Orang memiliki kain adat, kain songset, kain adat orang Melayu, kain dikenal sebagai kain adat, suku banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain kendung dikenal sebagai kain adat dari nonsam negara. Oke, tadi disebutkan ya ada batik, ada apa lagi tadi? Kenun, kasinggaran, Kenun, kasinggaran, songket, dan tenun. Tiga ya, tadi bahkan sudah lebih dari tiga nih. Betul sekali Kalista. Peter nih Kalista ya, tepuk tangan untuk Kalista. Ada lagi yang mau jawab? Oh, ada dari Arun. Arun tenun, batik, dan tenun ikat. Ya, betul. Ada juga dari Najwa, ada songket, batik, Allah SWA, sudah pintar-pintar semua nih. Selanjutnya. Halo, Kak Ai. Halo, Kak. Halo, Ai. Coba sebentar saya hubungi Ai dulu. Kayaknya lepas ini, kenapa ya? Lupa laptopnya mungkin. Pak Sasa, halo, Kak. Ya, halo, halo. Sebentar, ini hubungi Ai dulu ya. Ya, adik-adik, sabar, tunggu sebentar ya. Bu Ai mungkin lagi dalam trouble. Ya. WA-nya juga tidak aktif ini. Ini kayaknya tidak aktif apa ya? Oke, so, bagaimana ini? Apa di-close saja? Mungkin panggil siapa di sini ya? Mbak Marta? Ya. Ya, oke. Oke. Adik-adik semua, barang kalian ada yang mau ditanyakan? Ayo. Mungkin nanti bareng sama Kak Sasa, sama Kak Noval dulu. Bu Ainnya mungkin lagi dalam trouble ya. Ada yang mau cerita tentang baju adat? Kira-kira, bolehlah angkat tangan. Beri kesempatan untuk mengisi kekosongan. Adik Noval, ini beneran si Ai nggak bisa dihubungi? Udah tiga kali dicoba. Mbak Marta ya. Ya, Mbak Marta. Terima kasih. Oh ya, baik Pak. Ini kabarnya memang Bu Ain sedang kehilangan sinyal. Kayaknya sudah pas juga jam 12. Mungkin Kak Sasa berkenan untuk mengandalkan dulu, Kak. Kak Sasa. Oke, Mbak Marta. Bentar lagi nih, akan mengecek lagi. Oke, bersabar ya adik-adik. Kita tunggu sesaat lagi. Halo, Pak Noval masih di... Iya, kami masih di room. Pak Noval yang tugas hari ini, Pak Ahnrias dengan AI dari Banten. Oke, oke, oke. Tadi sudah servisasinya kok Bu? Maaf, tadi saya soalnya nggak? Iya, iya. Hanya tadi ada pertanyaan terakhir ya, Noval ya. Adik Noval ya. Oke, oke. Sampai pertanyaan juga, tiga kali pertanyaan, tiba-tiba los kotak kita. Oh gitu, Mbak. Sepertinya juga Bu Ain sudah tidak masuk lagi, memang mungkin ada kendala. Iya, sepertinya. Kita tutup aja kalau gitu ya. Iya, bener Mbak. Udah ini, tadi juga sudah ada ini kok, sudah ada closing, closing question gitu. Ada pertanyaan penutup. Baik, terima kasih untuk... Sampai jumpa di video selanjutnya, tiba-tiba, 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 tiba-tiba.